Halo Assalamualaikum bagaimana kabarnya semuanya Hari ini aku akan memberikan tutorial membuat presentasi yang menarik Menggunakan aplikasi Canva Karena aplikasi ini adalah aplikasi yang sangat menarik Dan banyak pilihan desainnya Hari ini kita akan membuat presentasi Kita pilih create a design yang ini ya Bapak ibu guru atau teman-teman semuanya Kemudian kita pilihnya adalah Ini kan ada dua Ada education presentation Dan ada presentation Kita pilih yang presentation ya Kita cari dulu Yang ini presentation 16 banding 9 Kita klik Disini ada banyak pilihan desainnya Dan disini kebetulan saya menggunakan akun belajar ID Dari pemerintah yaitu dari Kemendikbud Maka saya menggunakan aplikasi Canva ini yang pro Jadi banyak desainnya kita bisa lihat ini adalah Desain-desain yang pro seperti ini Kemudian yang ini juga Jadi banyak sekali pilihan desainnya Jika bapak ibu ingin menggunakan Canva ini Yaitu ditautkan ke dalam akun belajar ID Di sini saya akan mencoba memberikan tutorial Kita menggunakan magic design Jadi kita akan menggunakan aplikasi Canva ini dengan mudah Mungkin bapak ibu sedang banyak kesibukan atau sedang mager Jadi bapak ibu mudah sekali menggunakan magic design ini Diklik magic design Kemudian kita misalnya ingin membuat presentasi tentang Kerajaan Hindu di Indonesia Nah ini sedang dibuat presentasinya Nah ini adalah yang muncul Ini sedang loading ya Nah ini adalah desain yang dipilih oleh Canva nya Judulnya Kerajaan Hindu di Indonesia Kerajaan Hindu di Indonesia Di sini ada latar belakangnya Kerajaan Hindu pertama di Indonesia adalah Kutai Pengaruh Hindu di Indonesia Nah dan seterusnya Kemudian ada yang ini Jadi ini ada beberapa template style Nanti bisa dipilih Misalkan kita akan pilih salah satu Kita lihat dulu template nya Nah seperti ini Ada yang seperti ini Latar belakang Kita akan pilih yang ini ya Kerajaan Hindu di Indonesia adalah latar belakangnya Kemudian Kerajaan Hindu Pengaruh Hindu di Indonesia Raja-raja Hindu di Indonesia ada siapa saja Seni dan Budaya Hindu di Indonesia Warisan Hindu di Indonesia Nah ini adalah presentasinya Jika teman-teman sudah oke dengan desain ini Maka klik create my presentation Nah ini adalah presentasi yang tadi Tadi otomatis sudah dibuat oleh Canva Menggunakan desain yang tadi Jika Bapak Ibu ingin menambahkan nama Jika Bapak Ibu ingin menambahkan nama misalnya Tinggal di copy Di copy paste Kemudian ditambahkan nama Bapak Ibu Misalkan Wali kelas Atau guru Gurunya misalnya saya ya Nuno Fitriani Nah bisa seperti ini Bisa tulisannya kita kecilkan Atau kita ganti Kita ganti Jenis tulisan atau font Sudah ya cukup Ini contoh saja Kemudian kita beri animasi Oke Kita beri animasi Nanti hasilnya akan seperti ini Coba kita presentasikan Nah animasinya seperti ini Jika ingin ditambahkan musik Juga bisa nanti ditambahkan musik Nah cukup sekian tutorial dari aku Semoga bermanfaat ya buat semuanya Aku tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton